Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto lagi-lagi memuji sosok Jokowi. Kali ini Prabowo cerita perlakuan Jokowi terhadapnya saat dirinya dikalahkan pada dua kali pemilihan Presiden, yakni Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 lalu. Meski saat itu menjadi pemenang Pilpres, Jokowi diakui Prabowo, malah mendatanginya dan bukan sebaliknya. Prabowo menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sosok yang luar biasa. Dikatakan Prabowo, di negara-negara barat biasanya sosok yang kalahlah yang menemui ataupun menelpon sang pemenang. Tapi tidak demikian halnya dengan Jokowi yang kalah itu malah menemui Prabowo. Soal kalah Pilpres, Prabowo menyinggungnya dengan berkelakar. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga meyakinkan para relawan bahwa masa depan Indonesia akan cemerlang. Menurutnya, hal tersebut menjadi dasar langkah yang saat ini sedang diupayakan generasinya. Diketahui tak kali ini saja Prabowo mengisahkan tentang pengalamannya dua kali dikalahkan dalam pemilihan Presiden. Rabu, 11 Oktober 2023, lalu, saat berada di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Prabowo juga menyinggung soal kalah dari Jokowi. Prabowo bercerita bahwa dirinya menjadi saksi bahwa Presiden Jokowi telah melakukan pembangunan secara baik. Sebab kini dirinya berada di dalam pemerintahan. Karena itu, Prabowo mengungkit langsung menyetujui ketika diajak bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Dia menyebutkan Jokowi mengaku tahu betul membangun bangsa tidak bisa sendirian. Ex-Dungeon Kopassus itu menyatakan rakyat Indonesia tidak suka ada kubu yang saling mengejek maupun memfitnah satu sama lain demi kontestasi politik. Terima kasih telah menonton!